Ya saudara, ada-ada saja aksi dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Pagi tadi nyaris telat ke penikahan, Jokowi pilih naik ojek. Tidak cuma aksinya yang unik, saudara, kebijakannya pun kadang nyeleneh. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara misalnya, yang dulu kumuh, kini disulat menjadi lebih cantik. Kemacitan di Jakarta memang tidak pandang lulu. Dapat menimpa siapa saja termasuk orang nomor satu di ibu kota Jokowi Dodo. Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa naik ojek menuju ke perkawinan koleganya setelah kendaraannya tidak dapat menembus kemacetan. Jokowi yang menjadi saksi pernikahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini tidak ada pilihan selain naik ojek, karena kawasan ini memang padat kendaraan setiap paginya. Aksi unik Jokowi tentu tidak hanya mengagetkan warga, tetapi juga para wartawan yang sedang meliput sang Gubernur. Tidak cuma aksinya yang unik, kebijakan Jokowi juga kerap nyeleneh. Salah satunya proyek renovasi sejumlah rumah susun sederhana sewa Rusunawa yang digagas Jokowi beberapa hari usai menjabat Gubernur DKI. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini salah satunya. Sejak bersolek, dari gedung kusam tidak bertuan menjadi gedung yang lebih nyaman dan bersih, peminat sewa pun semakin banyak. Mereka cukup melengkapi syarat administrasi, berupa KTP DKI, kartu keluarga, dan surat keterangan belum memiliki rumah, serta slip gaji. Setelah itu, calon pengawal mengikuti tes wawancara soal kebenaran data dan kesiapan huni sebelum akhirnya diundi untuk mendapatkan lantai Rusunawa yang diinginkan. Namun, bukan hanya karena sudah bersolek, ternyata ada hal lain yang membuat Rusunawa Marunda dulu sepi peminat. Kalau mayoritasnya nggak mampu itu, kasihan. Tapi kalau mayoritas menengah ke atas itu cepat, mudah. Mudah dapat. Ya karena uangnya itu dia agak ada, agak ada-ada duitnya. Kalau itu nggak mampu? Ya untung buat masuk kantong, mungkin di badi itu, di bisnisin lagi jadi. Jadi masnya masih belasinya harus bayar? Ya harus bayar. Masa ada yang 11 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Padahal harga sewa resmi Rusunawa Marunda sebenarnya hanya berkisar Rp340.000 untuk lantai paling atas dan Rp371.000 untuk lantai paling bawah per bulannya. Rusunawa Marunda terdiri dari 26 blok dengan 2.580 unit bangunan dan hingga kini baru 700 unit saja yang telah berpenghuni. Bagus Novianto, Yudi Ubowo dan Agus Kinanjar melaporkan dari Jakarta.